Kondisi belum 100% sembuh, Marcus Gideon beberkan alasan ngotot main di Indonesia Masters 2022. Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo memang terhenti di babak semifinal Indonesia Masters 2022. Hasil ini tentu sangat luar biasa, mengingat di ajang Indonesia Masters 2022, kondisi Marcus belum 100%. Khususnya bagi Marcus Gideon yang baru saja menjalani operasi di kakinya. Marcus Gideon sendiri mengaku dirinya baru 70%. Tetapi dia memang ngotot mengaku tetap main di Indonesia Masters 2022. Kondisi 70% masih ada sakit sedikit startnya agak jadi gak terlalu cepat tapi masih bisa main. Ya karena mainnya di Indonesia dan sudah lama gak main di sini, istorah, jadi mau main, ucap Marcus Gideon. Marcus Gideon menambahkan, bahwa dukungan penonton jadi motivasi tersendiri buatnya sehingga ia berani memutuskan untuk tampil di ajang Indonesia Masters 2022 meski masih dalam proses penyembuhan. Penonton juga mensupport kita, jadi itu memberikan kami motivasi lebih, tambah Marcus Gideon. Selain faktor penonton yang memberikan dukungan, Marcus mengatakan sosok Kevin yang selalu membantunya ketika bermain menambah dirinya semakin pede. Sakit masih ada ketika bermain, tetapi kita tetap bermain yang terbaik. Kita juga sudah berkomunikasi dengan Kevin dan dia tahu saya masih sakit dan dia tahu harus gimana dia bantu cover juga, ya saling menutupilah, pungkas Marcus Gideon. Terima kasih telah menonton!